Jadi ini pembahasan nomor 5, jadi nomor 5 itu hambatan R itu diketahui sebesar 300 ohm, kemudian induktor L-nya itu diketahui sebesar 0,9 Henry, dan kapasitornya itu diketahui 2 mikro farad atau kalau misalnya kita jadikan farad itu 2 x 10 pangkat min 6. Nah, selanjutnya diketahui tegangan efektif sebesar 50 volt, jadi VF-nya sama dengan 50 volt, dan omeganya itu 1000 radian per second. Di sini yang diminta adalah impadansi dan arus efektif, berarti Z dan IF. Nah, kalau misalnya kita mau cari Z, berarti kita akan cari induktif sama induktasinya kapasitif. Kita cari XL-nya itu berupa omega kali L, jadi 1000 kali 0,9 sama dengan 900 ohm. Terus XC-nya sama dengan 1 per omega kali C. Nah, jadi 1 per 1000 kali 2 kali 10 pangkat min 6, dapat 500 ohm. Nah, jadi impadansinya bisa kita hitung R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah, tadi kan XL-nya dapat 900, terus XC-nya dapat 500, jadi 900 kurang 500 kan 400, 400 kuadrat tambah 300 kuadrat, dapat 500 ohm. Nah, IF-nya cukup kita cari, tadi kan kita punya VF, jadi VF per Z sama dengan 50 per 500, jadi 0,1 amper. Terima kasih sudah menonton!